Jika Vanessa Angel harus berkorban meninggalkan putranya, Paula Verhoeven justru kembali diberi anugerah. Ya, istri Baim Wong ini dikabarkan tengah hamil untuk buah hati mereka yang kedua. Lantas seperti apakah pula Paula harus menjalani kehamilan di tengah kesibukannya mengurus Keanu yang masih kecil? Ini dia. Paula Verhoeven tengah menikmati kebahagiaannya. Dikaruniai satu anak, rupanya Paula diberikan lagi satu anugerah anak kedua. Lantas di kehamilan anak kedua, benarkah Paula akan segera melakukan pasi untuk Keanu? Amin, doain. Lagi, lagi, lagi. Pengen. Lagi, oh lagi. Bismillah ya. Udah berapa bulan nih Kak Baim, mungkin berapa minggu. Kalau saya tuh pilih-pilih kayak gitu. Mau coba normal dulu. Ganti-ganti gaya dulu. Apa? Pengen lah kalau sekarang pengen cewek ya. Kalau cowok lagi juga enggak apa-apa. Cuma pengen lah, pengen banget cewek. Saya suka banget. Maksudnya manjanya kalau misalkan udah gariwasa gitu ya. Kayak misalkan umur 5 tahun, 4 tahun suka nempel tuh ya. Tapi kadang-kadang cowok juga gitu sih. Cuma kalau ceknya tuh kayak ngein ke papanya aja. Itu loh. Banyak dari kakak saya juga begitu sih. Ya, kambilan anak kedua tak membuat Paula malas untuk bergerak. Justru Paula makin sibuk dengan bisnis barunya menjual peralatan memasak. Dia lagi rajin ini, rajin masak. Rajin masak. Iya, lagi rajin masak. Terakhir tuh masak apa ya. Belajar dia dari spageti, abis itu juga sop buntut. Ikan pedak. Nah, itu baru istri gue. Sekarang ikan pedak tapi bener juga. Jadi nanti bisa dicampur ikan pedak sama tahu tempe gitu jadi satu. Jadi rasanya tetap sama ya kan. Enggak bau daging gitu. Iya, enak enak enak. Awalnya sih, awalnya ya begitu. Awalnya kurang enak. Jadi dari sop buntut waktu itu, sayang ini enak nih katanya. Kita emang terlalu jujur kadang-kadang ya. Amar sih. Jadi kalau awalnya tuh emang dia belajarnya itu bertahap semangat kayaknya. Itu untuk masak.